Ini load up soltian Bukan! Ini baterai! Halo guys, kembali lagi di channel D.Candra Ngelanjutin pembahasan UGF kemarin Semua villain di Ultra Galaxy Fight The Desert Crossroad Seperti yang gue bilang, ini kita penasaran banget ya Kira-kira yang diomongin Koichi Sakamoto dulu Beneran gak? 100 karakter sampai bisa dimunculin dong Walaupun kalau untuk villain memang lebih sedikit dari Ultraman Kan kemarin dari Ultraman ada sekitar 64 Kalau villain mungkin bisa 30 kali Meskipun nanti gak sampai 100 karakter Tetap harus bisa kita hargai juga ya Bayangin guys, satu mini series bisa munculin hampir 100 karakter Wah, gue jamin penulis ceritanya bakal mikir keras sih Cara munculin karakter sih ini kira-kira gimana? Dari gue pokoknya 2 jempol dah Jadi ini dia semua villain dari Ultra Galaxy Fight The Desert Crossroad Langsung aja check it out Yang pertama, Absol Tartarus Menjadi musuh baru buat franchise Ultraman Dan tujuan dari Absol TN ini memang pengen ngambil negeri cahaya ya Apalagi pas Torigia penasaran sama The Kingdom terus lupa cari tau jadi makin penasaran sih Pantesan aja, ternyata pelayan mereka sendiri gak stabil dong Sehingga Tartarus menjadi dalang dibalik kejadian ini Keunikan darinya udah pasti adalah narak Yang mana Tartarus bisa berpindah menggunakan dimensi baik secara ruang dan waktu Dia mau ke masa lalu masa depan tetap bisa Kemudian itu sama sekali gak ngefe lho Masa lalu masa depan gak bakalan berubah Hanya memunculkan karakter isotop para Ren Makanya pas Tartarus pertama kali debut di UGF THC itu banyak yang suka sih Ini mah Tartarus tinggal rekrut musuh lama doang Berhubung sekarang pasukan dia udah menipis tambah penasaran banget ya Wah kira-kira next Tartarus bakal rekrut siapa nih Yang kedua, Absolute Diavolo Absolute Ian yang berfokus pada combat dan punya skill Cosmogenjukin Itu pun Cosmobisnya hasil main dari Master Arude sih Sehingga Diavolo bisa menggunakan jurus yang sama seperti Master Arude Kemudian dia juga mempunyai Absolute Heart Yang mana kalau Diavolo mati karena pertarungan bakalan hidup terus Walaupun tetap ada batas cuma bisa 6 kali doang ya Ini buat next UGF dijamin repot banget Apalagi para Ultraman sama sekali belum tau Absolute Heart though Yang tau cuma Regulus doang Tapi kayaknya Regulus lupa deh Sekarang Absolute Heart ini tersisa 4 lagi Jadi gitu lah guys Emang kalau langsung ngincer heartnya gak bisa ya Sejauh ini masih untuk Diavolo doang Buat tertarung sama Titan mah kita gak tau Mereka ada kebagian Absolute Heart juga gak Yang ketiga, Absolute Titan Absolute Ian yang berfokus pada skill pedang layaknya seorang Kesatria Terus ini Titan sifatnya juga unik banget ya Kan biasanya kalau Finan bakalan ada si Silici pengen curang mulu Ini Titan malahan sama sekali gak ada loh Jadi dia berbuner pengen bertarung secara adil Justru kerennya disitu sih guys Kemudian selain pedang Titan dilengkapi dengan semua slager di bagian kepala Udah kayak ice slager aja Dan terakhir menjadi kunci perdamaian Ultraman dengan Absolute Ian Karena no memang sempat ngomong sama Titan juga ya Dulu kita ngira yang disuruh cuma ribu doang Next UGF kita lihat lah Yang keempat, Absolute Soldier Tergantung cara nyebutnya gimana Karena kalau disebut Absolute Grand pun bisa sih Menjadi kroco-kroco bagi para Absolute Ian Terus ini mereka disuruh apapun bisa banget loh Ngelawan Ultraman bisa, jadi peneliti juga bisa Walaupun kalau langsung buy one sama Ultraman memang lemah banget ya Kena kosen sekali mah langsung mati Model keroyokan pas lawan Cosmos aja masih kalah Kalau buy one memang udah gak bisa berharap banyak sih guys Sekali dimunculin ujung-ujungnya bakalan mati juga Tapi gak menutup kemungkinan Karena kalau kita udah sering nonton stage show Ultraman New Gen Absolute Soldier ini kayak ada versi baru loh Bisa jadi kayak pangkat elite gitu ya Yang kelima, Ultraman Belial Isotrop Parallel Muncul sejak UGF TAC dan sekarang diperkuat dengan Absolute Particle lagi Udah pasti jauh lebih kuat lah Selain itu Belial bisa bertemu dengan Jade Yang memang endingnya agak nyeset terus bikin penasaran loh Dia setelah kena ceramah no jutsu anaknya dan dapetin Gigabital Nizer Wah nextnya gimana nih Jangan-jangan Baelionics bakalan kambek kali bang Emmm itu bisa jadi sih guys Berhubung di first mission Reblock stage in hidup lagi ya siap-siap aja Kemudian dengan Belial mengambil Gigabital Nizer Secara gak langsung dia bakalan berkhianat sama Tartarus ya Bukan balik ke pihak Ultraman tapi malah lebih ke jalan sendiri gitu Penasaran weh Yang keenam, Ultraman Toegia Isotrop Parallel Sama seperti Belial tadi, pokoknya nih mereka selalu barengan ya Walaupun kadang Torigia agak kesel sama Belial juga Nih orang kok sifatnya agak gimana Sempat bertarung dengan Taiga dan diceramahin juga Kemudian di ending mendapatkan Torigia Ai dan memilih untuk berkhianat Cuma nih Torigia masih kayak abu-abu sih guys Kira-kira bakalan sama kayak Belial atau balik ke jalan yang benar Karena kalau kita lihat scenenya nih Torigia masih kayak ragu-ragu Pengen pakai Torigia Ai atau enggak? Yuk balik lagi yuk Soalnya nih Torigia memang bisa banget ya Hikari aja bisa kenapa lu kagak? Kalau Belial mah gak usah berharap banyak lah guys Lu yakin dia bakalan tobat? Yang ketujuh, Gina Spector Ternyata muncul di UGF kali ini Yang sebenernya di UGF THC udah sempat dikasih clue gitu sih Kalau Gina harus kembali untuk membalaskan dendam Bolt dan Judah Eh ternyata Tartarus memang ada rencana hidupin dia dong Kemudian Gina harus mengumpulkan Devil Sprinter Agar bisa membangkitkan kembali Bolt dan Judah Tapi nyatanya itu cuma bohongan doang Terus endingnya juga nyesek banget Grigio pengen nolong tapi gagal ya guys Karena seperti yang gue bilang kemarin Soalnya nih Gina dari awal memang udah gak punya energi kehidupan lagi Sayang juga sih Suburaya mah gitu You tobat you dead dah Yang ke delapan, Gua Spector Setelah mendapatkan Devil Sprinter dan Giga Battlenizer Tartarus langsung menggunakan ini kepada Gina Sehingga Gina berubah menjadi Gua Spector dengan wujud baru Cuma beda di warna doang sih Kemudian bertarung dengan Ultraman New Gen dan mereka berubah menjadi Rega Sehingga Gua Spector sekali lagi berhasil dikalahkan Jadi karakternya gitu aja ya guys Munculnya emang tiba-tiba Tapi dulu emang gak berharap banyak sih Paling bentar lagi mati tuh Yang ke sembilan, Bat Seijin Berhasil direkrut oleh Tartarus sejak UGFT AC Yang mana di TDC ini Bat Seijin Kalau soal penelitian emang jago banget ya Sepert melihat beberapa rompun yang diambil oleh Tartarus dari dimensi lain Dan bahkan juga bisa meniru jurus seperti Darkness Creation Walaupun endingnya dia mati udah gitu doang Karena berhasil dikalahkan oleh Taiga Thrice to Rainbow Padahal kalau Tartarus nolong Bat Seijin Bisa jadi kedepannya bakal ada ide yang lebih gila lagi loh Cuma berhubung sekarang udah entet Bye-bye Masa nanti dihidupin lagi? Ah gak aci lah Yang ke sepuluh, Rebatos Sama seperti Bat Seijin tadi sudah direkrut oleh Tartarus sejak UGFT AC Yang mana keunikan dari Rebatos ini bisa hidupin musuh lama Contohnya kayak Gina ya guys Walaupun nasib dia ujung-ujungnya agak nyesek juga sih Digunakan sebagai wadah untuk menaruh Devil Splinter Sehingga Rebatos bisa memunculkan Giga Battlenizer Tapi resikonya ini tubuh Rebatos bakal hancur Jadi secara gak langsung memang dibanfaatin sama Tartarus doang ya Udah gitu Tartarus pas ngambil Giga Battlenizer-nya kayak maksa lagi Aduh, emang kasihan sih Yang ke sebelas, Grigio Darkness Pastinya versi Darkness dari Grigio Ya memang cara dia bisa muncul gak ekspek sih guys Kita ngira Ultra Dark Killer bakal kambek Eh ternyata skill Darkness creation-nya ditiru sama Bat Seijin dong Sehingga bisa memunculkan Grigio Darkness Terus ini matinya cuma butuh 1 episode doang ya guys Jadi kadang kayak sayang banget Padahal kalau Grigio Darkness ini dimatiin di episode 7 atau 8 Scene-nya bisa lebih banyak loh Mungkin bisa nunjukin jurus baru Ngelawan Grigio lagi Ini kalau kita sadar pasukan Tartarus Banyak kan berakhir di kuburan Kaiju sih Yang kedua, Ultraman Zero Darkness Hanya muncul dalam bentuk flashback Itu pun cuma buat penjelasan sekaligus callback doang ya guys Biar Grigio bisa tau cara Darkness-nya muncul gimana Yang ketiga belas, Ultra Dark Killer Juga muncul dalam bentuk flashback dan dulunya sempat banyak rumor Katanya Ultra Dark Killer bakalan kambek loh Eh ternyata yang balik cuma jurus dia doang Yang mana Bat Seijin bisa meniru jurus Darkness creation-nya Jadi kadang Bat Seijin ini rada bahaya sih Beneran ATM cok Amati tiru modifikasi dong Yang ke empat belas, Moldan Judas Specter Ini langsung barengan aja ya Lagi-lagi masih dalam bentuk flashback Biar Gina bisa tau nasib saudaranya gimana gitu Yang mana dulunya udah pernah di rekrut sama Tartarus Dan pada akhirnya berhasil di kalahkan oleh Ultra Kyodai Sebenernya pas nyatu sama Gina sempat ada jiwa mereka juga sih Yang ke enam belas, Ray Blood Seijin Hanya muncul dalam bentuk penjelasan doang Biar kita bisa tau banyak Siapapun yang punya DNA Ray Blood Seijin Mereka bisa nge-summon Gigabital Nizer ya guys Yang ke tujuh belas, Ultroid Zero Adalah robot yang diambil Tartarus dari dimensi lain dan diteliti oleh Bat Seijin Yang kemudian digunakan untuk melawan Ribut Dan beruntungnya Ribut dibantu oleh Nexus Sehingga pada akhirnya Ultroid Zero berhasil di kalahkan dengan Wuju Noah Pas berubah ke Noah tuh sekedar buat fanservice doang ya guys Karena sebenernya pake Nexus pun udah cukup sih Jadi dengan adanya Noah kayak sekalian memunculin aja lah Yang ke delapan belas, Diaborik Sama seperti Ultroid Zero tadi juga diambil Tartarus dari dimensi lain dan diteliti oleh Bat Seijin Yang memang nih Diaborik sama sekali gak dipakai buat UGFT AC ya Justru dipakainya pas muncul di Universe Trigger Jatuhnya nih kayak simpen pasukan doang lah Yang ke sembilan belas, Bamstar Kaiju yang sempat terkena pengaruh dari Devil Splinter Kemudian sempat dilawan oleh Ginga, Victory, dan Taiga Sehingga pada akhirnya berhasil di kalahkan Jadi nih memang pengen nunjukin dampak dari Devil Splinter ya guys Walaupun kayak biasa aja tapi ini agak ngerepotin loh Yang ke dua puluh, Pestart Adalah Kaiju yang juga terkena pengaruh Devil Splinter dan berhasil di kalahkan Fuma sendirian Jadi sebelum Ultraman O50 dateng pun nih Fuma gak kerasa kesulitan sih Yang ke dua puluh satu, Darkloves Adalah sisa pasukan Belial yang dulunya sering menyerang Universe lain dan sampai sekarang mereka masih ada Berusaha untuk melindungi Belial ternyata itu cuma Devil Splinter doang Kemudian dengan mudah berhasil di kalahkan ya guys Jadi kebencuan mereka ini biar kita bisa tahu nasib pasukan Belial dulu gimana lah Kacau weh Yang kedua puluh dua, Legionoid, Alpha, dan Beta Pastinya robot dari pasukan Belial dan segi berbeda dari Darkloves tadi Untuk Legionoid ini memang jauh lebih lemah ya guys Terus bedanya Alpha dan Beta cuma disenjata doang Satunya drill, satunya lagi tembakan gitu Kemudian berhasil di kalahkan oleh Ultraman New Gen Tapi kalau dibandingin sama Darkloves Untuk Legionoid ini dari dulu sampai sekarang masih banyak banget loh Bakalan susah buat habis deh Yang ke dua puluh empat, Mecha Baltan Baltan jenis baru yang sebenarnya cuma muncul di stage show Tapi baru debut di UGF kali ini ya guys Tiba-tiba disaman oleh Glosspatter Dan dengan mudahnya berhasil di kalahkan oleh Zed Zed banget weh Padahal dari bentuknya udah keren loh Eh ternyata matinya gitu doang Yang ke dua puluh lima, Cyber Mecha Baltan Juga Baltan jenis lain yang dulunya pernah muncul di mini series Andromedos Tapi sekarang muncul di UGF Disaman oleh Glosspatter Terus dibantai sama Zed juga ya Kalau yang Cyber biasa aja sih Justru gua kagetnya malah di Mecha Baltan loh Yang ke dua puluh enam, Giant of Darkness Yami no Kyojin yang memang di episode pertama pun Absoluteen udah nyari input tentang mereka Sekaligus pengen ngambil Eternity Core ya guys Jadi dari awal memang udah ada rencana ke Universe Trigger Tiba-tiba dari kejadian Final Battle Planet Blizzard Beneran ke Universe Trigger dong Sehingga Tartarus dan Diavolo Bisa melihat pertarungan Trigger melawan para Dark Giants Adakah Mira, Dargon, sama Hugh Drum? Sebenernya kalau mereka sampenya Pas debut di Glitter Trigger Eternity Bakalan bisa ngeliat Trigger Dark juga loh Harusnya Trigger Dark nih Tartarus tau sih Oke guys, ya just gitu aja Untuk semua villain dari Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad Kalau kita hitung semua Dari sisi Ultraman ada 64 Sekarang villain ada 28 Berarti yang dimunculin ada 92 karakter ya guys Walaupun gak sampe 100 Tapi udah terbilang mantap banget Karena yang dibilang sama Koichi Sakamoto kemarin Kita memang harus tau konteksnya dulu sih Kalau beliau ngomong itu udah termasuk foam Berarti emang bener Itu kalau kita hitung sekalian sama foam Bisa lebih 100-150 loh Cuma memang ada beberapa karakter yang belum di-review aja ya guys Contoh kayak Lord sama Absolutian keempat Sampai sekarang gak ada kabar dong Lordnya masih mending sih Disinggul dikit, apa gitu Eh ini yang keempat gimana kabarnya Paling segitu aja Kalau lupa dia punya pendapatan kisah atau pertambahan Bisa komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax